Kami kembali di End The Chamber New Siang, banyak pesohor yang semakin giat untuk mempersiapkan diri jelang hari Natal. Salah satunya adalah Calvin Jeremy. Dan berikut ini dia akan mengajak kita melihat gimana kegiatannya melakukan kebaktian bersama keluarganya. Ya good people, kembali bersama saya Calvin Jeremy dan Malminan yang spesial. Karena menyambut Natal ini Calvin Jeremy mau ngajak ke dalam, mau lihat kira-kira kalau misalnya Natalan ada apa aja. Untuk itu ikutin terus, yuk! Nah good people, sekarang ini kebaktiannya sudah selesai. Tadi sudah dua penutup, sekarang kita tinggal makan-makan dan mungkin kenalan sama keluarganya Calvin Jeremy. Nah sekarang udah ada di tempat makannya nih, mau ngenalin keluarganya Calvin. Nah disini ada papa saya, boleh say hi. Sedang mempersiapkan makanannya. Terus juga ada mama saya. Nah sekarang ada kakak saya juga sekaligus manajer Calvin Jeremy. Dan sekarang mungkin mau cerita-cerita sedikit nih makanannya apa aja. Dan sekarang ini udah ada masakan spesial, soup tomat. Ini masakan saya, beef braise. Beef braise. Enak banget. Spesial baru tahun ini diadain ya. Baru kembali. Yes. Ini adalah salad solo, karena mama saya memang berasal dari solo. Jadi ada salad solo ini. Nah good people yang lain pada makan nih, saya coba mau mengiringi main piano sambil nyanyi lagu Natal. Yuk. Get it up, 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 get it up. Our cheeks are nice and rosy, and bright, and may all your Christmases be white. Yeah, jadi Natal kali ini spesial karena gak cuman ngundang keluarga aja, tapi ngundang teman-teman gereja untuk kita kebaktian di sini. Kita saling sharing apa yang sudah kita lalui di 2015 dan lebih memaknai Natal dengan intim life. Yeah, good people, terima kasih udah ngikutin tadi ngobrol-ngobrol sama Kelvin, terus juga ngeliat suasana kebaktiannya seperti apa menyambut Natal, dan mengucapkan sama good people, selamat Natal, biar damai, sukacita, sejahtera. Natal menyertai kita semua, dan selamat tahun baru, biar di tahun 2016 kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kamu sudah siap menyebut Natal? Gak sabar seminggu lagi, karena Natal ini akan terasa beda buat saya, terutama saya, karena bukan hanya di satu keluarga, tapi ini dua keluarga, udah dua keluarga jadi satu, dan pastinya bakal rame banget, karena tradisi Natal biasanya nih kalau keluarga dari suami saya ini bikin open house, jadi bakal banyak banget keluarga yang datang, nyiapin kue-kue, makanan, dan kado yang banyak. Banyak banget ponakan-ponakan nih harus aku kasih kado nih, Star. Nah itu yang pentingnya. Oke, happy.